Berdasarkan pengumuman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kabupaten Tabalong mendapat jatah 251 alokasi formasi CPNS tahun 2019. Formasi kali ini lebih banyak dari formasi penerimaan CPNS tahun 2018 lalu, yang berjumlah 215 formasi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong, dari 251 formasi, tenaga pendidik menjadi alokasi formasi CPNS terbanyak, yaitu 170 formasi. Sedangkan sisanya untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya. Kepala BKPP Tabalong, Wartoyo, mengatakan, meski telah mendapat jumlah alokasi formasi, namun pihaknya belum bisa menginformasikan secara detail formasi beserta penempatannya, karena masih menunggu rapat selanjutnya. Untuk guru itu kita sekitar 170 formasi, kemudian untuk tenaga kesehatan 51, dan tenaga teknis lainnya itu 30 formasi. Jadi total 251. Ya, hanya sebatas digolongkan tiga itu, kalau dirinci nanti belum setelah kita umumkan nanti. Mungkin, oh guru itu, guru apa, terus penempatan di mana, nanti itu pada saat kita umumkan secara resmi itu baru kita ketahuan di sana. Terdapat dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS tahun 2019, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi khusus meliputi kumlaut, diaspora, dan disabilitas pada instansi pusat dan daerah, serta formasi khusus putra putri Papua. Syarif Vidaya, TV Tabalong melaporkan.